Pelaksanaan karya ide betara turun KBH-IBTK di Pura Agung Besakih 2024, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, kesinap pada Minggu 14 April 2024. Pelaksanaan upacara yang telah berjalan selama 21 hari itu dipuput oleh 6 orang sulinggi. Ketua Panitia Karya IBTK, Jeromangku Widiarda, mengungkapkan prosesi upacara penyineban ide betara di Pura Penantaran Agung Besakih sama seperti tahun sebelumnya. Menurutnya sebelum upacara penyineban berlangsung, untuk paginya mulai pukul 10.00 Wita lebih dulu akan dilaksanakan upacara penganyar dari Panitia Besakih. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wita, sulinggih mempuja dan pukul 16.00 Wita dilaksanakan persembahyangan bersama. Widiarda mengatakan setelah dilaksanakan nuwak bagi pulau kerti, selanjutnya ide betara terdun, katuran tertingkap, dan mewali ke suang-suang pelinggih, dan muspa ring pesineban, serta mendem bagi pulau kerti. Dari Sampun, Puput, Ringsijirunin, Pailen, pemujian ide betanda, dilanjutkan dengan persembahyangan, mupa bersama. Yang setelah persembahyangan mupa bersama, dilanjutkan dengan atur puning dari Prawarta kekarya ide betara turun KB. Setelah atur puning, dilanjutkan dengan Nur Tirta, Nunda Steta, paja ide betara sami. Sesampun, Puput, Nunda Steta, ide betara, ide betara, dilanturkan dengan nedunang ide betara dari katuran pembendak, tedun ide betara, pacang mewali ring pelinggih suang-suang. Yang dipunut, Pak PJ Gubernur adil, Bupati Kota juga adil, sesuai dengan ambongan Kabupaten Kota. Pelaksanaan karya betara turun KB di tahun 2024, Astung Kare berjalan lancar, berjalan lancar, tetip, aman, tetapi ada satu dua, satu dua berkaitan dengan terjadi, kesabaran umat juga belum ada kesabarannya, ada loncat pagar, loncat tembok, ada juga membuang sampah sembarangan. Kadang-kadang umat itu membuang sampah di Pura, di Pura itu bukan tempat buang sampah, utamanya neid, utamanya mendala tidak membuang sampah. Itu kadang-kadang umat plastik itu dibawa, tetap membungkus plastik itu dibawa. Dan kadang disuruh tiang edukasi umat, biar dibawa sampah kembali pulang ke jero suang-suang, tetapi di jalan dibuang begitu saja. Itu kan menset nike masih belum bisa terbenahi umat nike, biar betul-betul jangan membuang sampah di jalan. Kan ada di masing-masing desa adat, kan ada bank sampahnya, juga diatur dengan peraturan gubernur, berkaitan dengan pergobat 7 juga diatur, berkaitan dengan pengelolaan sampah itu. Jangan membuang sampah di jalan, apalagi Pura, kami selaku perawartake selalu mengedukasi semua itu. Ditambahkan untuk upacara penyineban sendiri, dipuput sebanyak 6 sulinggih. Untuk dibalik gajah, dipuput 4 sulinggih, kemudian 1 sulinggih muput dipengerajak karya, dan 1 sulinggih muput dipengemit karya. Menurut Widi Arte, secara umum, perkesanaan karya IBTK tahun 2024 ini berjalan dengan baik. Hanya saja ada sedikit catatan, yakni adanya para pemedak, yang memanjat tembok saat hendak lakukan persembahyangan, ketika pemedak membeludak. Termasuk masih banyaknya pemedak yang membuang sampah sembarangan, dan berharap ke depannya tidak ada lagi hal seperti itu terulang kembali.